Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di youtube saya membahas tentang penelitian atau research kali ini saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data penelitian kualitatif 5 proses step in collecting data kualitatif ada 5 tahap bagaimana penelitian kualitatif mengumpulkan data supaya datanya nanti tepat sesuai sasaran dan menghasilkan satu data yang memberikan makna terhadap masalah yang diangkat karena penelitian kualitatif itu cenderung dan memastikan sesuatu yang memang tidak bisa diungkap secara langsung terungkapnya suatu masalah terurainya suatu masalah bahkan menjelaskan mengantisipasi bahkan menemukan masalah itu membutuhkan proses yang cukup lama mendalam lebih ke membangun keeratan membangun friendship sahabat tanpa jarak antara peneliti dengan narasumber jika ingin mendapatkan data yang tepat gitu ya oke 5 tahap tersebut adalah pertama sampling approach to selecting participant insight pertama peneliti kualitatif harus menentukan metode sampling apa yang akan digunakan apakah snowballing snowball itu seperti bola salju bola salju itu awalnya kecil ketika bola ini dilempar ke salju berputar-putar menggelinding gitu lama-kelamaan semakin besar karena apa saljunya menempel terus membesar membesar apa artinya peneliti kualitatif ketika berada di lapangan berada di wilayah penelitian dia maka satu narasumber itu akan memberikan keterangan kepada hal lain dan terus berkembang contoh penelitian tentang akhlak siswa tentang karakter siswa itu satu informen akan memberikan satu penjelasan yang berantai dan kemudian akan merekomendasikan kepada narasumber lain untuk digali informasinya nah ini penting sehingga ini harus menjadi satu hal yang perlu dicermati oleh peneliti kualitatif agar sampelnya teknik samplingnya betul-betul sesuai dengan keinginan mengurai dan menemukan masalah tentang akhlak atau karakter penelitian nah ini kalau dalam kuantitatif responden itu dikenal sebagai nanti unit of analysis tapi kalau dalam kualitatif namanya central phenomenon ya central phenomenon itu apa isu pokok kalau isunya masih berkembang kira-kira isu dari beberapa isu yang akan diangkat itu isu yang mana itu harus ada central central fenomena yang akan diangkat ya central fenomena yang akan diangkat contohnya begini ada disitu di satu sekolah satu wilayah ada penggunaan obat-obatan terlarang kemudian kenakalan remaja tawuran bullying kekerasan dalam dunia pendidikan dan sebagainya nah kira-kira yang menjadi sentral itu ketika kita akan meneliti beberapa masalah ini apa sentral fenomennya mana yang kita ingin angkat adalah akhlaknya atau karakter peserta didik di satu kota tertentu di sekolah tertentu nah ini yang sentralnya mana akhlaknya ini sentral fenomen fenomennya banyak sekali dengan akhlak yang buruk maka akan menghasilkan satu berilaku-berilaku buruk itu namanya sentral fenomenen dan peneliti kualitatif harus jeli melihat sentral fenomenen kemudian dalam menentukan sampel dan partisipan langkah pertama ini menentukan sampel dan dari partisipan yang ada dan tempat sampling tempat dan partisipannya siapa itu harus there are many different purposeful sampling strategies and qualitative researchers need to select one or more based on their intent of the sampling nah nanti pelajari individu-individunya dari narasumber beberapa narasumber yang ada kira-kira siapa yang paling bisa dimintai keterangan tentang akhlak kira-kira kalau mau nanya tentang akhlak siswa itu ke siapa oh tentu pandangan penelitian kualitas pertama tertuju pada guru yang bersangkutan guru BK teman-teman di sekitarnya itu orang-orang yang akan dimintai keterangan atau informan kuncinya itu itu langkah yang pertama langkah yang kedua setelah setelah peneliti kualitatif menentukan sampel partisipan dan tempat penelitian adalah permission required to gain access izin penelitian ya sama dengan penelitian kualitatif juga penelitian kualitatif juga harus meminta izin untuk meneliti tempat tersebut malah karena nanti peneliti kualitatif itu akan bergabung langsung dengan narasumber akan mungkin kalau boarding school bermalam di sana jadi mengetahui aktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi sampai segitu jadi tidak ada jarak antara peneliti dengan yang diteliti berbeda dengan kuantitatif kalau peneliti kuantitatif itu menjaga jarak jangan sampai peneliti dengan yang diteliti itu terlalu dekat karena apa nanti subjektifitasnya tinggi maka untuk menjaga objektifitas peneliti kuantitatif dia menggunakan angket atau instrumen tertentu untuk menjaga jarak antara peneliti dengan yang diteliti kalau peneliti kualitatif justru itu harus dihindarkan peneliti kualitatif itu harus bergandengan merangkul bahkan dia bergaul sesuai dengan apa pergaulan mereka tujuannya apa untuk mendapatkan data yang betul-betul objektif maka perizinan researchers often seek out catch keepers to gain access to individual insights to study harus minta izin pada institusi dan orang-orang yang akan diteliti penting itu narasumbernya siapa minta izin bila perlu ke institusinya minta izin ke orang-orangnya juga minta izin secara resmi selatu rohim baik-baik nah itu karena apa ini akan menjalin hubungan yang lama menjalin kedekatan yang lama maka pertama kali kesan pertama yang dimunculkan oleh peneliti kepada narasumber itu harus kesan yang hangat kesan yang friendly yang apa bisa diterima bersahabat nah itu nanti akan enak nanti ke depannya begitu ya jangan sampai datang-datang langsung wawancara observasi wah kalau sudah marah narasumbernya sudah marah pasti terpaksa dalam keadaan emosi diwawancara diobservasi itu dia tidak ikhlas cenderung apa yang diutarakan itu tidak objektif mungkin terpaksa mungkin asal-asalan dan sebagainya kondisi psikologisnya tidak mendukung untuk dimintai keterangan maka sangat penting minta izin minta izin ke institusi atau ke orangnya langsung atau narasumber-narasumber yang akan dijadikan sebagai objek penelitian oke minta izin yang kedua minta izin nah pada mendapatkan permisi kualitatif pesawat kualitatif adalah sensitif kepada potensiality potensiality instruf nature of the research and are mindful of respecting individual and sides potensial power imbalances and giving back or receive or setting nah tadi minta izin dan secara sensitif mendeteksi orang-orang yang memang sangat potensial untuk dimintai keterangan dan keterangannya sesuai dengan pertanyaan penelitian keterangannya akan menjawab masalah-masalah yang dicantumkan dalam pertanyaan penelitian harus sensitif harus mampu membaca siapa saja orang-orang yang akan memberikan keterangan yang banyak dan berkualitas terkait dengan penelitian kualitatif itu yang kedua tadi izin yang ketiga adalah various types of qualitative data collecting atau variasi tipe variasi dalam mengumpulkan data ini jangan semuanya diambil tapi memang kalau penelitian kualitatif itu triangulasi juga menjadi satu analisis data kalau kuantitatif pilih salah satunya tapi kalau kuantitatif untuk mendapatkan data yang sebenarnya dan memberikan makna terhadap interpretasi nanti maka terkadang peneliti itu mentriangulasikan antara data hasil observasi data hasil wawancara dan data hasil dokumentasi bahkan recording atau perekaman gabung jadi satu check and balance tesis antitesis sintesa kemudian menghasilkan satu kesimpulan yang bermakna oke langkah ini adalah researcher collect one or more of the four basic categories of qualitative data observation interviews documents and audiovisual material barangkali empat malah ya empat tadi observasi wawancara dokumen dan audiovisual ya empat ada empat dan ini harus digunakan secara maksimal observasi kira-kira untuk melihat apa nah itu harus jelas juga untuk melihat perilaku mereka sehari-hari perilaku akhlaknya karakternya sehari-hari bagaimana itu observasi kemudian diwawancarai perindividunya ya minta pendapat orang yang tahu tentang individu-individu itu untuk menjelaskan tentang karakter mereka kemudian dokumentasi bagaimana catatan-catatan guru mereka terhadap karakter mereka ya nilai rapotnya ya absennya supaya data tersebut menjadi indeps mendalam kemudian juga bila perlu ada audiovisual direkam ya di video kegiatan-kegiatannya bagaimana menggambarkan satu karakter tertentu apakah mereka ketika diteliti itu membuat apa namanya ya pura-pura aktif pura-pura baik dan sebagainya nah itu bisa di cross-check dengan perpaduan antara empat teknik pengumpulan data ini yakni observasi wawancara dokumentasi dan audiovisual recording itu ya langkah ke selanjutnya yaitu yang ke empat yakni procedures for recording data perekaman prosedur untuk merekam data atau mendapatkan data bagaimana prosedurnya setelah setelah pengetahuan data yang mengembangkan pengetahuan pengetahuan mengembangkan untuk menggambarkan informasi seperti gunakan protokol di interview dan di observation nah kira-kira data yang sudah dikumpulkan itu nanti apakah perlu di cross-check lagi atau tidak jadi membangun critical thinking of data data ini sebenarnya ada ada yang masih belum lengkap apa sudah lengkap apakah ini benar apa salah apakah data ini memang narasumbernya orang itu apa yang mana nah itu perlu membangun critical thinking terhadap data itu politik kualitas harus seperti itu harus selalu sedetail mungkin melihat data data itu seperti emas ya dilihat terus kalau ada sedikit goresan dihaluskan lagi kalau ada yang kotor dibersihkan dan sebagainya itu data itu seperti emas berlian emas bongkahan yang begitu berharga sehingga betul-betul jaga otentiknya jangan sampai tercemar oleh hal-hal lain nah itu politik kualitas harus seperti itu langkah terakhir dalam teknik pengumpulan data kualitatif itu adalah field issues and ethical consideration in data collecting isu yang berkembang di lapangan di tempat penelitian dan etika pengumpulan data ini penting sekali tadi saya bilang ini kalau kesan pertama antara peneliti kualitatif dengan narasumber yang ada di lokasi penelitian itu sudah tidak baik sudah jangan diteruskan kalau memang susah untuk membangun kemistri lagi bahkan contoh minta maaf dan sebagainya kemudian tidak mau ya sudah jangan karena apa ini pasti datanya akan acak-acakan dan tidak sesuai dengan yang diinginkan karena apa tidak ada rasa saling fit and back tidak ada rasa saling bagaimana membangun satu kesamaan untuk bersama-sama menerisakan masalah ya gitu nah take and give ya atau menerima dan memberi itu penting antara peneliti kualitatif dengan narasumber maka etikanya harus dijaga harus tawadu gitu ya supaya apa narasumber itu merasa dihargai dan dia mengungkapkan datanya ini kadang gini peneliti kualitatif itu kadang yang salah ketika dia sedang wawancara itu merasa tahu akhirnya yang narasumbernya diem dia tidak akan memberikan informasi apapun nah walaupun mungkin tanda kutip lebih tahu tentang pendidikan akhlak umpamanya tapi kalau kita sedang menggali data maka kita dengarkan saja sampai betul-betul selesai sampai tuntas sampai clear supaya apa datanya objektif yang diungkapkan itu adalah data yang diungkapkan oleh narasumber bukan peneliti itu sendiri yang ngomong gitu ya jangan sampai nah once the data collection prosedur are in place the qualitative incurs collect data prosedur-prosedur teknis yang penting dalam penelitian kualitatif ketika terjun di lapangan adalah bagaimana etika dijaga akhlak dijaga membangun persahabatan itu sekali lagi kemudian need to be collection dibutuhkan untuk selalu apa critically dan sensitively jadi sensitive jadi peneliti kualitatif itu harus sensitive bukan sensitive kulitnya sensitive bukan tapi sensitive maksudnya adalah orang yang bisa memberikan keterangan bisa memberikan informasi terkait dengan pertanyaan penelitian itu betul-betul dicari kira-kira siapa lagi kira-kira siapa lagi cari informasi kira-kira kalau pemanya mencari informasi tentang data tentang data akhlak punya si A baik itu cari informasi dulu kepada temannya betul gak bahwa si A itu baik baiknya apa saja nah itu kemudian nanti diarahkan oh yang yang mampu memberikan informasi tentang karakter baik si A itu adalah si C silahkan ke si C wah itu namanya seni sekali ya penuh dengan apa namanya sensitif untuk mencari data itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ketemu lagi di channel video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati